Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Pensiunan ya PNS Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat ya di dalam menjalankan kehidupan ini Dan tentu saja Bapak Ibu Pensiunan ya Telah berharap ya Informasi tentang kenaikan gaji ya Yang telah diumumkan di 2023 oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo ya Dimana Bapak Ibu Pensiunan akan mendapatkan tambahan ya Kenaikan gaji itu sebesar 12% Nah seperti apa realisasinya Tentu saja Bapak Ibu sekarang berhubungan ya dengan TASPEN ya Nah pada kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi Apa itu gaji pensiun terusan Nah tentu saja Bapak Ibu ya Sahabat pensiun itu sudah mengetahui ya Apa itu gaji pensiun terusan Bapak Ibu pensiunan PNS wajib paham ya Sarat penerima dari TASPEN berikut ini Nah mari kita simak bersama Bapak Ibu ya Tentu saja Bapak Ibu sebagai apa pensiunan ya PNS Tentunya mengetahui ya Aturan ataupun syarat-syarat ya Nah disini akan dijelaskan mengenai Aturan yang harus diterima ya Aturan yang harus dipenuhi ya Agar Bapak Ibu mendapatkan haknya Baik mari kita simak bersama Dari klik pendidikan Pensiunan PNS wajib memahami Tentang apa itu gaji pensiun terusan Dan Sarat yang harus dipenuhi penerima sesuai ketentuan dari TASPEN Perlu diketahui pensiunan PNS ya Bahwa gaji pensiun Terusan adalah pembayaran hak pensiun Dari TASPEN kepada ahli waris Dan penerima pensiun yang meninggal dunia Seperti istri, suami, ataupun anak Gaji pensiun terusan Tidak hanya berlaku untuk pensiunan PNS saja Namun TASPEN juga memberikan kepada ahli waris pensiunan TNI Polri, Hakim, Pejabat Negara, dan Veteran Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Agar ahli waris pensiun PNS Dapat menerima gaji pensiun terusan ini Nah ini ya Gaji pensiun terusan ini untuk apa dan bagaimana caranya ya Pembayaran hak pensiun kepada istri, suami, atau anak Harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan Pertama, terkait bersaran gaji pensiun terusan yang akan diterima ahli waris Ditetapkan sebesar gaji yang diterima peserta pensiun terakhir kali ya sebelum meninggal dunia Jadi Ahli warisnya itu ya Akan mendapatkan gaji ya Yang diterima Pada waktu peserta pensiun itu terakhir kali Sebelum meninggal ya Itu dasarnya itu segitu pesarannya Kedua Jangka waktu penerimaan gaji pensiun terusan diberikan taspen kepada ahli waris Selama 4 bulan berturut-turut terhitung sejak peserta pensiun meninggal dunia Nah ini ya Jadi pertama itu terkait besaran gaji pensiun terusan ya Akan diterima oleh ahli waris Yang kedua Jangka waktu penerimaan gaji pensiun terusan diberikan taspen kepada ahli waris Selama 4 bulan berturut-turut ya Terhitung sejak peserta pensiun meninggal dunia Nah yang ketiga Gaji pensiun terusan yang ditransfer pihak taspen diberikan ke rekening ahli waris yang terdaftar Kemudian terkait dengan syarat penerima yang memenuhi kriteria dari taspen adalah Sebagai berikut Nah ini ya Inilah syarat ya penerima Yang memenuhi kriteria yang dari taspen ya Satu Istri atau suami atau anak sebagai ahli waris penerima pensiun yang meninggal dunia Tidak berstatus sedang bekerja Nah ini anak-anaknya tidak sedang dalam status bekerja Dua Istri suami dan anak sebagai ahli waris menerima penerima pensiun yang meninggal dunia berusia Di bawah 25 tahun Tiga Istri suami atau anak sebagai ahli waris ya Penerima pensiun yang meninggal dunia belum menikah kembali atau menikah Yang keempat Yang keempat istri suami atau anak sebagai ahli waris Penerima pensiun yang meninggal dunia Melengkapi syaratan administrasi Nah ini ya Ini yang harus diperhatikan makanya Modul lajar RPP dan silapus ataupun rencana tahunan ya Itu harus disiapkan oleh Bapak Ibu Guru Dan Untuk persyaratan pensiunan ya Yang akan Berupai pensiunan terusan Ini juga Harus disiapkan ya Persyaratannya Agar bisa mendapatkan haknya ya Bapak Ibu Persyaratan administrasi secara umum Dapat disiapkan Mulai dari Nah ini ya Ini persyaratan untuk pensiunan terusan ya Satu Fotokopi skep pensiun Dua Fotokopi surat kematian yang dilegalisir dari lurah Ya dulu lembar Tiga Buku pembayaran pensiun aslinya Empat Fotokopi bintang jasa bilada Nah yang kelima adalah Fotokopi KTP Dan rekening ahli waris Nah ini ya harus dipenuhi Nah itulah Bapak Ibu ya Sahabat pensiunan PNS Ulasan tentang apa yang dimaksud dengan gaji terusan Lengkap dengan syarat penerima dan Ditentukan tas pen ya Baik Bapak Ibu semoga ini bermanfaat ya Mengenai Pensiunan terusan ya Nah Semoga ini bermanfaat Ya Sampai jumpa kembali Dalam video Video yang bermanfaat Jangan lupa subscribe Like isi komentarnya Dan share video ini ke grup WLA nya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh